Sakit mata memanglah sangat mengganggu, terlebih mata di antara satu bagian utama buat kita melihat serta jika terganggu peranan pasti juga akan membebani kita karena semua aktivitas memerlukan kemampuan mata. Tetapi sebelumnya bagaimana cara menyembuhkan sakit mata sebaiknya tahu apa saja kah penyebab sakit mata? Infeksi virus Satu di antara pemicu terjadinya sakit mata yaitu lewat infeksi virus, umumnya tanda-tanda yang berlangsung yaitu saat merasakan, merasa gatal, memerah, sedikit bengkak serta ada yang merasa mengganjal di bagian mata. Infeksi bakteri Terkecuali lewat infeksi virus, sakit mata dapat juga berlangsung lewat infeksi bakteri, penyakit mata yang disebabkan oleh bakteri yang dapat mengakibatkan penyakit mata yaitu bakteri Staphylococcus serta bakteri Penumococcus. Untuk tanda yang berlangsung serupa dengan tanda dari infeksi virus, mata juga akan merasa pedih serta akan keluar kotoran mata atau belek yang berwarna kuning pekat seperti nanah. Umumnya bangun tidur pada pagi hari mata juga akan susah untuk buka karena kotoran menempel di mata sampai cukup sulit untuk buka mata. Karena alergi jenis sakit mata yang disebabkan alergi pada mata dapat juga mengakibatkan sakit mata seperti mata jadi merah serta merasa perih. Luka pada mata Sakit mata serta gatal dapat juga berlangsung karena ada luka pada mata, jika selekasnya tidak diobati dengan benar bisa mengakibatkan infeksi. Untuk langkah menyembuhkan penyakit mata tidak keluarkan biaya yang cukup besar, untuk mengobatinya bisa menggunakan beberapa bahan alami yang berada di sekitaran kita. Cara-cara tersebut menyembuhkan mata dengan alternatif dengan mudah. Kompres air hangat menyembuhkan sakit mata dengan kompresan air hangat adalah satu di antara langkah-langkah yang paling mudah untuk melakukan pembersihan debu, kotoran serta bakteri pada mata. Langkah mengerjakannya bisa dengan handuk kecil yang dicelupkan ke udara hangat kemudian dikompreskan pada mata yang sakit, yakinkan handuk yang bersih. Bunga mawar Langkah menyembuhkan mata yang lain yaitu dengan bunga mawar, bunga yang cantik serta memiliki ciri khas pasti kegemaran beberapa wanita, untuk memakainya yakni dengan memasukkan bunga mawar ke air serta pakai air itu untuk mengobati mata yang gatal serta memerah. Daun sirih Daun sirih juga satu di antara bahan alami yang berhasiat untuk menyembuhkan penyakit mata, langkah memakainya dengan mempersiapkan tiga lembar daun sirih yang telah bersih kemudian direbus dengan air hingga mendidih, setelah air itu telah dingin pakai airnya serta bersihkan pada mata. Mentimun iris Mentimun dapat juga menyembuhkan sakit mata serta merah pada mata, karena karakter antibakteri yang ada pada timun begitu ampuh untuk menangani penyakit mata seperti gatal serta merah pada mata, kesegaran pada timun dapat juga memperingan kantung mata. Untuk langkah memakainya cukup mudah, irislah timun dengan tidak tebal serta lekatkan pada mata sepanjang waktu. Madu Madu Terkecuali khasiatnya dalam meningkatkan ketahanan badan, madu juga efisien untuk menyembuhkan mata, terutama mata yang belekan. Langkah memakainya dapat dengan pertama kali membersihkan mata dengan kapas yang telah disampaikan oleh udara yang hangat, serta memberikan madu di bagian mata yang terserang penyakit. Pakai sepanjang 3x satu hari dengan teratur hingga mata pulih kembali.